Halo semuanya kembali lagi bersama saya Brian Howard Kali ini saya akan menjawab lagi pertanyaan-pertanyaan dari komentar video-video sebelumnya Nah hari ini tanggal 20, tanggal 30 ya, tanggal 30 Mei Jadi udah akhir bulan, hari Senin hari ini Jadi tadi barusan ngelatih anak-anak set wrist pace hari ini Nah jadi sorry ya teman-teman ini saya baru bisa sempat jawab pertanyaan dari teman-teman di komentar-komentar di channel youtube saya Karena kemarin jadwal kegiatan ngelatih cukup padat ya Dan juga ada sedikit kegiatan yang harus saya kerjakan Ada sedikit pekerjaan ya Jadi saya uploadnya juga terakhir ini agak jarang Cuman sekali seminggu ya Nah saya akan coba intens juga ya Sekalian juga menjawab dari pertanyaan teman-teman saya kumpulin Jadi setiap minggu usahakan saya bisa upload ya minimal dua kali ya Sekali sampai dua kali ya Nah antara mungkin di hari Sabtu atau di hari Rabu gitu ya Nah tapi saya akan coba konsisten ya untuk memberikan konten-konten ya Supaya teman-teman juga bisa update dan saya juga bisa bertukar pikiran dengan adanya pertanyaan-pertanyaan ini ya Nah ini ada cukup banyak ya pertanyaannya dan pertanyaan yang masuk juga cukup bagus ya Makanya saya juga cukup antusias untuk menjawabnya Nah ini ada pertanyaan di video Nah ini kebetulan tadi ada pakaian yang apa Yang tinggal ya anak-anak latihan pagi Jadi saya minta mereka masukin karakeng Thank you Gilbert Bye Nah jadi Ini ya yang pertanyaan yang pertama nih ya Nah bagaimana cara mengatasi air masuk ke dalam hidung itu di video sebelumnya ya Nah ini lebih kurang di 6 hari yang lalu ya 6 hari apa 7 hari yang lalu Seminggu yang lalu deh ya Nah kalau biar hidung tidak masuk air di gaya bebas bagaimana? Nah ini berarti teman-teman bertanya Ini ya saya Apa namanya Saya kasih lihat Teman-teman ya Nah Ini pertanyaannya Kalau bagaimana Kalau Bagaimana caranya ya Ini berarti bagaimana caranya biar hidung tidak masuk air di renang gaya bebas Nah Itu Kalau di renang gaya bebas Kita wajib hembus keluar Nah sebelum kita bahas mengenai ini ya Kita harus ketahui dulu apa yang namanya pernafasan di dalam air Nah Sering kali Dari Dari orang bilang keselamatan di dalam air Keselamatan di dalam air Water safety Water safety Nah itu apa Water safety itu Kita harus ketahui bahwa Pernafasan Pernafasan itu adalah Keamanan di dalam air Jadi kalau kita bisa Paham cara untuk bernafas Otomatis kita Aman gitu loh Jadi Keamanan di dalam air Keselamatan di dalam air Yaitu Kita harus paham yang namanya Underwater breathing Kita harus paham yang namanya Hembus keluar Tarik nafas Tarik nafas Hembus keluar Tarik nafas Hembus keluar ya Jadi Tarik nafas Buang nafas itu Tarik nafas kalau di udara Kita kan tarik nafasnya Boleh dari hidung Buangnya dari hidung Ya Ataupun Tarik dari mulut Buangnya dari mulut Tapi kalau di air Kita harus Tarik dari mulut Buang dari hidung Ya Jadi itu dulu Yang paling pertama Ketika kita belajar berenang Itu kita harus paham dulu Yang namanya Water safety Yaitu Keamanan di dalam air Atau keselamatan di dalam air Nah Keselamatan di dalam air itu Yang selalu didengung-dengungkan Sama orang Ketika ada orang yang Contoh nih Anak-anak Kita sering dengar berita ya Ada yang tenggelam nih Di dalam air Hanyut di sungai Ataupun Apa namanya Ataupun Tenggelam Ataupun Terbawa arus Di air Nah Itu keselamatan di dalam air Kita harus tenang dulu Kita harus cukup tenang Di dalam air Yaitu kita pelajari Yang namanya Tarik nafas Buang nafas Ya Itu salah satu Keselamatan di dalam air Yang perlu Sangat penting Kita ketahui ya Biarpun ini Untuk orang-orang Yang baru mulai belajar berenang Ataupun untuk orang-orang yang Awam ya Atau Atau Lebih ke khususnya Lebih ke pemula ya Yang Yang anak-anak Sekolah deh Ya Terutama Nah Itu perlu ketahui Yang namanya Tarik nafas dari dalam mulut Buang dari hidung ya Jadi kalau dia mengetahui itu Dan dia sering mengerjakan itu Secara otomatis Ketika di dalam air Dia akan tenang gitu ya Nah otak ini udah gak berpikir lagi Udah otomatis tenang di dalam air Nah yang paling penting itu Di dalam air Kita harus tenang dulu Supaya apa Kita bisa Kuasai Bagian otak ini Yang tuan otak ini Yang mana Menguasai semua badan Ya Nah Saya sering juga Melatih Anak-anak yang Yang Kecil-kecil Ya Selalu itu Mereka kakinya tendang Dan buru-buru nih Kayak gini-gini nih Ya tangannya asik Buru-buru Kepalanya juga Gak tentu arah Kemana-mana Nah itu kita harus ketahui Dan kita harus Memberitahukan bahwasan Dia harus kuasai Yang namanya Underwater breathing Supaya apa Dia tenang di dalam air Ketika dia tenang di dalam air Dia tidak akan Mengerjakan hal-hal Seperti yang Panik ya Nah Terakhir ini Kita juga ada dengar Salah satu Pejabat Anak pejabat Juga Tenggelam Di Ataupun Hanyut Di ikut arus Atau Di sungai ya Dan itu di luar negeri Nah Yang paling pertama Yang harus diketahui Itu adalah Tarik nafas dari mulut Buang dari hidung Nah bubbles Jadi ketika kita Masuk ke dalam air Kepala Itu harus dibuang Dan buangnya itu Tidak boleh Setengah-setengah Harus buang penuh Nah Jadi disini saya lanjut Menjawab Bagaimana caranya Biar Hidung tidak masuk Air Di bernang gaya bebas Nah kalau bernang gaya bebas Kan otomatis Kepalanya tunduk ke bawah Nah ketika tunduk ke bawah Kita harus Hembus Buang Keluar dari hidung Ya Jangan dari mulut Harus dari hidung Tujuannya apa Dan alasannya kenapa Kita Kita buang dari hidung Nah tujuannya dulu Tujuannya adalah Kita Mau mengeluarkan Karbon dioksida Yang ada di dalam Badan kita Nah Kenapa kita harus Apa namanya Membuang Membuang Ataupun Menghembus nafas Ketika kita Di dalam air Kita jangan tahan Yang namanya Oksigen itu Di dalam badan Ketika kita tahan Nanti Pada saat kita Mau ngambil nafas lagi Itu Otomatis kita Tidak bakal Ngambil nafas Penuh Ataupun kita Stop mengambil nafas Karena apa Di otak ini Paling pinter Ataupun Paru-paru kita Paling pinter Otot-otot kita ini Dia Sudah ada Isi oksigen Buat apa lagi Diisi lagi Ketika kita Sudah Penuh Oksigennya Ataupun setengah Kita sudah Tidak perlu lagi Oksigen Akhirnya Ketika kita Ambil nafas Itu kita Malah tutup Mulutnya Tidak dibuka Nah Jadi Bagaimana caranya Agar hidung Tidak masuk air Yaitu Dihembus Tidak ada Cara lain Yaitu Dihembus Jadi Kalau misalnya Contoh ini Banyak anak-anak Yang sering terjadi Ada hingus Ada yang kesumbar Kita keluarkan dulu Hingusnya Dan itu Otomatis Kotor Cuman Kita buang dulu Hingusnya Ke samping Habis itu kita minta Anak-anak Untuk melatih Bubble-nya Di dalam air Jadi Kita minta anak-anak Hembus Gelembung Di dalam air itu Hembus keluar Karbon dioksidannya Sehingga Mereka Melancar Dan tenang Untuk Untuk mempelajari Untuk mempelajari Berenang itu Jadi Ini Pertanyaan yang cukup Bagus ya Cara Bagaimana Air Tidak masuk ke hidung Di renang GBA High Yaitu Hembus keluar Tidak ada Cara lain Yaitu Dihembus keluar Wajib Dihembus keluar Dan ambil Nafasnya Juga harus Banyak Ambil Nafas Banyak Buang Juga harus Maksimal Banyak Ketika kita Di dalam air Yaitu Hembus Belajari Cara Underwater Breathing Saya juga Pernah Buatkan Videonya Di dalam air Waktu itu Lalu Abis itu Pertanyaan yang Kedua Sama Juga Di video Bagaimana Cara Mengatasi Air Masuk Kedalam Hidung Ya Itu Lebih kurang 6 hari Yang lalu Disini Disini Disitu Ada Bang Buatin Video Tutorial Untuk Ngapung Vertikal Ataupun Egg Bitter Nah Itu Egg Bitter Sebenarnya Lebih Khusus Ya Kalau Pada saat Menjelaskan Itu Egg Bitter Itu Kayak Telur Menetas Jadi Kita Pada saat Menjelaskan Ke anak Anak Cara Mengapung Itu Ya Ataupun Ini kan Disini Namanya Ngapung Vertikal Nah Betul Itu Ngapung Vertikal Itu Jadi Ketika Kita Keluarin Kaki Kita Itu Kita Akan Otomatis Ngapung Vertikal Jadi Misalnya Kita Buatnya Gini Saya Akan Buatkan Contoh Di Dalam Air Nanti Saya Akan Coba Buatkan Video Tapi Ini Di Darat Dulu Saya Akan Kasih Contoh Jadi Egg Bitter Itu Egg Bitter Itu Kayak Telur Jadi Pertama Itu Kita Buat Kayak Gini Kita Ngapung Di Dalam Air Itu Kayak Gini Jadi Otomatis Punggung Kita Akan Ada Di Atas Posisi Tapi Ketika Kita Kakinya Kita Keluarin Itu Otomatis Akan Ngapung Vertikal Jadi Inilah Yang Maksudnya Egg Bitter Pecah Dari Telurnya Jadi Menetas Dari Telurnya Jadi Kita Posisi Telur Dulu Pertama Kita Jongkok Seperti Ini Terus Tangannya Di Kepit Gini Habis Itu Kaki Kita Keluarin Ketika Kita Keluarin Otomatis Kakinya Akan Ngapung Vertikal Gini Jadi Kaki Ini Akan Hadapnya Ke bawah Setelah Itu Kita Kita Buka Tangannya Supaya Kita Bisa Ngapung Kita Buka Tangannya Y Seperti Ini Jadi Otomatis Kakinya Akan Naik Ke Atas Nah Itulah Yang Namanya Egg Bitter Oke Jadi Nanti Saya Akan Coba Buatkan Videonya Di Air Ketika Saya Ngelatih Dalam Air Saya Akan Coba Buatkan Videonya Di Air Jadi Egg Bitter Float Itu Kita Mulainya Dari Kayak Telur Kayak Telur Kita Apa Namanya Kita Ringkel Gini Kita Tutup Jadi Kita Tutup Semuanya Kayak Telur Terus Kita Buka Kakinya Ketika Kita Buka Kaki Itu Namanya Kita Pecahkan Telurnya Kita Menentas Dari Telurnya Kita Otomatis Akan Vertikal Gini Dan Ketika Kita Spread Out Tangannya Ketika Kita Buka Tangannya Itu Kakinya Akan Naik Otomatis Nah Itulah Water Safety Juga Dan Ketika Kita Ngerjakan Itu Kita Harus Simpan Oksigen Di Dalam Badan Nah Inilah Bedanya Ketika Kita Ngerjakan Ngapung Sama Kita Ngerjakan Berenang Ataupun Underwater Breathing Kalau Underwater Breathing Kita Ya Itu Yang Tadi Saya Jelaskan Di Pertanyaan Yang Pertama Kita Harus Nafas Dari Mulut Buang Dari Hidung Ketika Kita Di Dalam Air Kita Harus Hembus Dari Hidung Dan Kita Buat Bubbles Glembung Nah Disini Kita Pelajari Ngapung Itu Dan Kita Jelaskan Ke Anak Supaya Apa Anak Paham Oh Ternyata Ketika Kita Keluarin Tangan Kita Lurus Kita Akan Otomatis Ngapung Di Atas Air Nah Ini Juga Bagus Sebenarnya Dua Pertanyaan Untuk Water Safety Sebenarnya Keselamatan Jadi Egg Bitter Egg Bitter Float Saya Akan Buatkan Videonya Untuk Yang Di Dalam Air Tapi Sementara Ini Saya Jelaskan Dulu Dari Di Darat Di Thailand Oke Makasih Buat Pertanyaannya Yang Menurut Saya Bagus Untuk Water Safety Jadi Nanti Judulnya Kita Coba Buat Di Water Safety Nah Lalu Yang Ketiga Sama Juga Ini Dari Pertanyaan Di Video Bagaimana Cara Mengatasi Air Masuk Kedalam Air Kedalam Hidung Ini Pertanyaan Yang Ketiga Nah Salam Sehat Coach Terima Kasih Atas Jawabannya Saya Mau Tanya Lagi Gini Coach Mengenai Gaya Punggung Saya Kalau Berenang Gaya Punggung Suka Belok Gak Gak Bisa Lurus Itu Penyebabnya Apa Ya Jadi Apa Penyebab Berenang Gaya Punggung Tidak Lurus Jadi Miring Miring Mohon Pencerahannya Nah Lalu Disitu Saya Ada Jawab Saya Akan Buatkan Videonya Dan Juga Dijawab Dari Teman Teman Ini Bisa Dilihat Nah Itu Saya Renang Gaya Punggung Suka Belok Cara Agar Tidak Belok Gimana Ya Coach Makasih Nah Ini Sering Terjadi Ini Sering Terjadi Nah Satu Ada Menurut Saya Menurut Saya Ini Ada Beberapa Faktor Yang Pertama Yaitu Yaitu Faktor Kita Bahas Dulu Dari Upper Body Dari Badan Bagian Atas Nah Ketika Kita Tarik Tangan Kita Kemungkinan Satu Tangan Kanan Lebih Kuat Dari Tangan Kiri Akhirnya Kita Belok Ke Arah Kiri Ataupun Arah Kanan Nah Disini Kan Dia bilang Sukanya Belok Ya Nah Dan Nggak Lurus Nggak Bisa Lurus Nah Berarti Antara Tangan Kanan Atau Tangan Kiri Ada Yang Tidak Tidak Seimbang Tenaga Tarikannya Itu Satu Kedua Dari Shoulder Ketika Satu Yang Muter Shouldernya Bekerja Cukup Maksimal Satunya Tidak Maksimal Itu Juga Bisa Menyebabkan Miring Ya Ataupun Cross Ketika Berenang Jadi Masuk Ke Satu Tangan Masuk Ke Lewat Ya Dari Garis Tengah Nah Yang Harusnya Ini Ini Pertanyaan Yang Bagus Ini Untuk Perenang Bagus Sebenernya Yang Harusnya Taruh Cukup Di Otomatis Ketengah Ini Tangannya Nah Jadi Itu Faktor Yang Kedua Nah Faktor Yang Ketiga Kita Berenang Badannya Goyang Goyang Akhirnya Apa Kita Tidak Bisa Lurus Berenang Faktor Yang Keempat Tadi Kan Satu Mulai Dari Tangan Tuh Tenaganya Kanan Lebih Kuat Dari Kiri Ataupun Kiri Lebih Kuat Dari Kanan Yang Kedua Bahunya Gerakan Bahunya Goyang Yang Ketiga Cross Yang Keempat Yaitu Badan Kita Goyang Jadi Ketika Goyang Kita Miring Kekiri Atau Kekanan Ini Faktor Yang Terakhir Yang Cukup Krusial Yang Sering Terjadi Kakinya Jadi Ketika Tendang Kaki Kanan Kadang Lebih Aktif Dari Kaki Kiri Sehingga Kita Miring Ataupun Kaki Kiri Lebih Aktif Dari Kaki Kanan Ataupun Kadang Kaki Kiri Gerak Kaki Kanan Sama Sekali Gak Gerak Itu Ada Juga Saya Ketemu Sama Anak Sering Juga Saya Ketemu Nah Itu Mungkin Teman Teman Yang Harus Teman Teman Perbaiki Jadi Kaki Itu Harus Stabil Satu Kedua Tangan Jangan Cross Ketiga Tenaganya Harus Imbang Kanan Sama Kiri Keempat Badannya Jangan Goyang Kelima Shouldernya Harus Harus Stabil Jangan Goyang Kanan Goyang Kiri Goyang Kanan Goyang Kiri Nah Ikut Rotasi Saja Itu Mungkin Terjawabkan Bagaimana Caranya Supaya Tidak Bengkok Lalu Habis Itu Pertanyaan Berikut Nah Ini Pertanyaan Berikut Bentar Nah Ini Ada Di Video Bagaimana Rasanya Latihan Berenang Speed Set 6x100 Fast Ini Minggu Lalu Saya Baru Upload Nah Disini Ada Yang Bertanya Nih Ini Nah Maksudnya Gimana Gaya Utama Gaya Satu Gaya Kedua Gaya Pilihan Mohon Penjelasannya Nah Nih Gaya Gaya Utama Adalah Gaya Yang Pertama Contoh Ini Anak-anak Sukanya Di Gaya Kupu Berarti Gaya Pertama Dia Adalah Gaya Utama Gaya Kedua Itu Adalah Gaya Kedua Dia Tercepat Contoh Gaya Pertama Paling Keceng Gaya Kupu Gaya Kedua Paling Keceng Gaya Punggung Gaya Ketiga Paling Keceng Gaya Dada Tapi Biasanya Kalau Gaya Paling Keceng Gaya Bebas Jadi Mungkin Antara Gaya Bebas Gaya Satu Atau Gaya Kedua Jadi Gaya Pilihan Itu Sama Mereka Ketika Masih Kecil Ketika Mereka Masih Kecil Mereka Gak Punya Gaya Utama Jadi Otomatis Mereka Mau Gak Mau Pilih Gaya Stroke Mereka Sendiri Jadi Gaya Pertama Stroke 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 Ada Empat Kupu Punggung Dada Bebas Jadi Mereka Setiap Runde Itu Kan Ada Runde Jadi Runde Pertama Boleh Bebas Kedua Gaya Kedua Gaya Ketiga Gaya Kepat Ini Pertanyaan Cukup Bagus Jadi Teman Teman Bisa Paham Juga Lalu Habis Itu Disini Ada Lagi Pertanyaan Di Video Bagaimana Cara Mengatasi Air Masuk Ke Dalam Hidung Nah Ini Seminggu Yang Lalu Coach Aerofit Wajib Gak Sih Buat Swimmers Nah Pertama Kan Saya Kurang Paham Apa Namanya Aerofit Saya Kira Malah Aplikasi Nah Ini Jadi Dijelaskan Itu Semacam Latihan Darat Sprint Endurance Mirip Sprint Repeated Ability Kalau Aerofit Perlu Menurut Saya Kalau Misalnya Sprint Latihan Latihan Darat Sprint Endurance Nah Itu Kita Boleh Latihan Lari Tapi Sprint Nah Ataupun Dengan Dengan Cut Roll Itu Juga Bisa Kita Latihan Aerofit Itu Penting Perlu Perlu Supaya Ketika Anak-anak Latihan Latihan Renang Itu Terbiasa Dengan Dengan Capeknya Di Speednya Di sprintnya Ketika mereka Anak-anak Kerjakan Ngulangin Sprint 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 Akhirnya Kebiasaan Kebiasaan Itulah Yang harus Kita Bentuk Ke Anak-anak Sehingga Ketika Perlombaan Mereka Kuat Di Nomor Pertama Nomor Kedua Nomor Ketiga Nomor Ketiga Nomor Kalau Dibilang Sprint Endurance Ya betul Daya Tahan Sprintnya Itu Jadi dia Berulang Kali Kita Nggak perlu Satu Kali Tapi kita Perlu Berulang Kali Dan Mirip Sprint Repeated Ability Nah Kemampuan Berulang Ulang Sprintnya Betul Mirip Itu Ya Jadi Saya juga Terima kasih Ya teman-teman Ini yang Memberikan Apa Namanya Sharing Pengetahuannya Juga Mengenai Aerofit Nah Aerofit Penting Buat Anak-anak Pernang Nah Lalu Abis itu Yang terakhir Ini ada Yang bertanya Di video Tips Atau Cara Bernafas Di dalam Air Ya Nih Nah Pertanyaannya Itu Bang Ada Tutor Tutorial Gaya Punggung Dari Nol Pemula Banget Ada Tutorial Gaya Punggung Dari Nol Pemula Banget Gak Dan Gimana Tutor Pemula Gaya Bebas Dari Nol Supaya Gak Pakai Fins Nah Kalau Tutor Gaya Punggung Itu Ada Itu Paling Kita Perlu Pelajari Yang Namanya Ngapung Dulu Di Kita Ngapung Di Chest Float Sekarang Kita Pelajari Ngapung Di Back Float Dan Kita Pelajari Tendang Kaki Gaya Punggung Lalu Rotasi Tangan Gaya Punggung Contoh Single arm 25 kanan 25 kiri Baru Habis itu Kita Ngerjakan Swim Boleh Juga Lihat Di Drill Gaya Punggung Tapi Saya Coba Buatkan Nanti Dari Nol Dari Benar Benar Kalau Pernang Yang Belum Bisa Berenang Gaya Punggung Saya Akan Masuk Kedalam Air Saya Akan Buatkan Videonya Nah Tapi Sementara Ini Saya Jelaskan Dulu Di Darat Dan Tutor Gaya Bebas Dari Nol Supaya Gak Pake Finch Nah Kalau Gaya Bebas Seharusnya Gak Terlalu Sulit Yang Paling Penting Adalah Kita Ketahui Dulu Cara Yang Namanya Kaki Tendangan Gaya Kaki Hand Rotation Yaitu Putaran Tangan Dan Swim Nah Dan Juga Tarik Nafas Buang Nafas Itu Juga Penting Dan Ketika Kita Pelajari Yang Pertama Kali Itu Dengan Putaran Yang Besar Jangan Dengan Siku 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 Rendah Nah Satu Lagi Kita Penting Adalah Kepalanya Tunduk Ke Bawah Yaitu Kita Atur Pernafasannya Jangan Sampai Berantakan Pernafasannya Itu Mungkin Sedikit Penjelasan Nanti Ketika Tutor Untuk Yang Pemula Yang Gaya Bebas Dan Gaya Punggung Mulai Dari Nol Saya Akan Coba Buatkan Videonya Di Dalam Air Oke Itu Aja Teman Teman Video Kali Ini Jangan Lupa Berikan Kritik Dan Saran Di Kolom Komentar Terima Terima Kasih atas pertanyaannya dari teman-teman sekalian, saya tunggu lagi masukkan berikutnya, sampai jumpa di video berikutnya, see you in the next video, bye Sampai